Rahasia Luhut berakhir. Koalisi Bersihkan Indonesia akhirnya berhasil membongkar gurita bisnis tambang Luhut Bin Sarpanjaitan dan pejabat negara lainnya. Kalau kemarin Luhut ngotot membantah dan bahkan mempolisikan Haris Azhar dan Fathia, sekarang Koalisi Bersihkan Indonesia mampu membongkarnya. Bahkan secara detail disertai data dan nama-nama yang terlibat dalam bisnis tersebut. Merah Johansyah dari jaringan advokasi tambang Jatam mengatakan. Nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan yang tidak lain adalah anak dari Luhut Bin Sarpanjaitan. Ia memiliki hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana, Inti Energi dan PT Toba Sejahtera milik Luhut. Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sumardi dan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi ex Menteri Agama yang merupakan komisaris di PT Toba Sejahtera milik Luhut. Kemudian Yusman Syafiei Jamal, ex Menteri Perhubungan yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtera dan PT Kutai Energi. Lalu Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Wirat Moko yang pernah menjabat Pangdam Patimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elit Partai Golkar dan Sekjen Cakra 19, yakni tim sukses Jokowi saat itu. Namanya terhubung dengan PLT UPT Kertanegara Energi. Selanjutnya, Lejen Purnawirawan Su Aidi, Kepala Staf Umum ABRI 1999-2000 yang menjabat Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMIU di Kalimantan Timur. Kemudian Arthur Mangara Tua Simatupang, sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Suwasta Indonesia yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtera, lagi-lagi milik Luhut Bin Sarpanjaitan. Pandu Patria Syahir, dia adalah keponakan Luhut Bin Sarpanjaitan, pengurus Kadin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Organisasi Pertambangan Batu Bara Indonesia 2015-2018 dan 2018-2021, namanya terhubung di PT Toba Pengembang Sejahtera Energi Utama. Bambang Bro Jonegoro, mantan Menristet dan mantan Menteri Bapernas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Pengembang Sejahtera Energi Utama, lagi-lagi milik Luhut Bin Sarpanjaitan. Ada pula nama Afif Budi Sulistio, adik ipar Presiden Jokowi, yang merupakan Direktur PT Rakabu Sejahtera, yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtera, milik Luhut Bin Sarpanjaitan. Kemudian, mantan Komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya Kusri, Bambang Supriyambodo, juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera. Gurita Bisnis Tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi, yakni Kaisang Pangaluf dan Gibran Rakabu Mingeraga, sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera, setelah Toba Sejahtera, milik Luhut Bin Sarpanjaitan. Merah menyebut, nama-nama pejabat publik dan militer ini terhubung langsung dengan Gurita Bisnis Tambang Luhut Bin Sarpanjaitan, yang banyak beroperasi di Kalimantan Simur.